Itu pertanyaan saya, tadi kita sempat ngobrol ya Bu Menteri ya Jadi kalau ada anak di bawah umur, dia jadi korban eksploitasi manusia Dia bisa keluar dari rumahnya, peran keluarga itu gimana ya? Itu sangat beragam ya, kalau kita bicara tentang peran keluarga gitu Jadi misalnya ada memang yang anak ini gak izin ke keluarganya Jadi makanya kenapa keluarganya akhirnya berusaha untuk reach out kementerian pemberdayaan perempuan Atau reach out NGO atau CSO setempat Untuk minta bantuan ya? Untuk minta bantuan, karena mereka kayak, misal anak saya ini udah berapa hari gak pulang Atau misal malah yang udah berbulan-bulan, gak bisa dikontak HP-nya dan lain sebagainya Dan itu yang mereka lakukan memang berusaha untuk reach out gitu Karena ya kembali lagi ke masing-masing gimana ya? Jadi anaknya sendiri kayak hilang dari keluarga gitu ya? Pergi aja gitu dari keluarga? Kebanyakan gitu, atau mungkin izinnya ya main sama temen Atau mungkin dia ngasih tau ke orang tuanya Kayak misal saya ditawarin pekerjaan ke Jakarta Padahal di eksploitasinya tidak di Jakarta pada akhirnya Seperti itu, jadi ditipu gitu dalam proses kreatifannya Mereka ngapain habis itu? Macem-macem, ada yang jenis eksploitasinya ketenaga kerjaan gitu Misalnya Mbak Rosi, ya jadi mereka di pekerjakan paksa Padahal kan kalau anak tuh ada bentuk-bentuk kerja terburuk untuk anak ya Yang itu tuh harus dihindari Tapi bisa jadi mereka di pekerjakan di sektor itu Misalnya, kalau laki-laki gitu kan Padahal mereka gak boleh tuh jadi ABK atau kapal perikanan Tapi mereka kerja di situ dengan jam kerja yang sangat panjang Kemudian jam istirahat yang sangat terbatas Mereka tidak punya waktu untuk main, tidak punya waktu untuk belajar Seperti itu, nah jadi cukup bervariasi tergantung Pada akhirnya nanti mereka tereksploitasi Sayangnya ya mereka akan tereksploitasi gitu kan Tereksploitasinya seperti apa Bu Menteri, Bu Bintang Kenapa perempuan, oke kalau anak Dia belum cukup lah Untuk bisa menentukan apa yang dia mau Disitulah pentingnya ibu, ayahnya Tapi kenapa perempuan bisa terlibat dalam seperti ini Dia tidak tahu atau dia tidak cukup paham Bahwa dia tidak mampu mengendalikan hidupnya Dan membiarkan orang lain mengendalikan hidupnya Sehingga perempuan tentan sekali tereksploitasi Mungkin gini Mbak Salah satu apa yang disampaikan oleh Mbak Ayu tadi Sebelum kita bicara perempuannya Yang anak yang tadi tereksploitasi Nah ini adalah peran penting daripada pengasuhannya Kalau kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini Memang ada lima isu arahan yang harus kami tuntaskan di 2024 ini Salah satunya adalah peranan ibu keluarga dalam pengasuhan Nah disini kami melihat dalam pengasuhan ini Salah satunya anak tereksploitasi dan sebagainya Kalau kita bicara masalah perempuannya Nah disini Mbak Rosi Mudah-mudahan ke depan ini kita dapat wujudkan Tadi pun intens saya bicarakan Karena selama ini kami Kementerian PTA dengan IOM ini Sudah bekerjasama dari 2015 Berkaitan dengan penanganan perdagangan orang ini Apakah melalui penjagaan Kemudian juga penanganannya Kemudian berkaitan dengan perempuan Kenapa dia bisa tereksploitasi dan sebagainya Nah disinilah perlu kita pendampingan Kepada para perempuan Mulai dari institusi masyarakat terkecil Itu adalah dalam keluarga Pemberdayaan perempuan dalam keluarga Itu sangat penting sekali Sorry ibu Biasanya kalau ngelapor gitu Yang sudah jadi korban Mereka berani melapor Atau keluarga yang kehilangan anaknya? Kalau biasanya ya Kalau kasus-kasus seperti ini Memang lebih banyak Secara teknis ditangani oleh IOM Kalau kita berkaitan dengan PPTO ini Memang terkait dengan kasus-kasus Kalau kita bicara Kalau itu kasus yang di dalam rumah tangga Memang banyak yang tidak terlaporkan Saya bicara masalah kekerasan yang terjadi Sebenarnya ini adalah fenomena gunung es Kami punya yang namanya simponi TPA Yang melaporkan berkaitan dengan kekerasan Kalau kita bandingkan dengan kekerasan Yang terjadi di luar Di sana Itu adalah persentase ini jauh lebih kecil Nah disinilah kami Yang di tahun 2021 ini Melalui perpres yang diberikan Kewenangan Tusi oleh Bapak Presiden Perpres 65 2020 Yang keluar ini Adalah layanan rujukan akhir Tambahan Tusi implementatif di Kementerian ini Mudah-mudahan berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi Kemudian layanan Yang harus kita tangani secara komprehensif ini Secara maksimal kita bisa tangani Karena disamping Kalau kami layanan rujukan akhirnya Itu adalah lintas provinsi dan negara Tapi yang kita harapkan juga Kami di 2021 ini Sudah menggelontorkan yang namanya Dana DAK Berkaitan dalam penanganan kasus ini Harapan kami dengan pendampingan dana DAK ini Ketika ada kasus-kasus yang terjadi Yang didampingi oleh IOM Yang lebih banyak di daerah Nusa Tenggara Timur Nah ini akan bisa membantu teman-teman NGO Teman-teman dinas Yang pengampu pemberdayaan perempuan dan anak Ini akan bisa menyelesaikan Permasalahan dan penanganan kasus kekerasan ini Secara komprehensif dan lebih cepat Oke